Seorang teman bertanya ke saya, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya? Oke, di video kali ini saya akan membedah pertanyaan itu dan seperti apa seharusnya menjawab pertanyaan itu. Oke, jumpa lagi di kanal Youtube saya, Andi Alvian, teman-teman. Jadi, di video kali ini masih di seri Q&A yang membahas soal pertanyaan-pertanyaan. Jadi, satu video bahas satu pertanyaan. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan juga masih dari seorang teman yang bertanya seputar hal teologis sebetulnya. Jadi, dia bertanya, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya? Atau, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih berat daripada dirinya? Jadi, dia bertanya seperti itu. Dan dia bilang, anehnya Alvian, kalau saya jawab iya, biasa dia juga ceritakan pengalamannya kapan mendapatkan pertanyaan itu. Jadi, dia dapatkan pertanyaan itu ketika dia masuk organisasi mahasiswa. Dan dia dikade dan ada pertanyaan logik seperti itu. Dan dia diwajibkan untuk menjawab jawabannya iya atau tidak dan beserta alasannya. Dia bilang, kalau saya jawab iya, berarti pada dasarnya saya ada hal yang lebih besar daripada Tuhan. Jadi, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Itu akan memberikan semacam afirmasi bahwa ada sesuatu atau ada sesuatu yang lebih besar daripada yang maha besar gitu, Tuhan gitu. Nah, dari sana kemudian dia ingin menjawab tidak gitu. Tapi, ketika dia menjawab tidak, dia juga diperhadapkan pada satu konsekuensi bahwa Tuhan punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu. Bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan batu itu gitu. Padahal kan dikatakan bahwa Tuhan itu maha menciptakan dan dia bisa mengatakan konfaya kon dan terjadilah sesuatu itu gitu. Saya tidak akan menjawabnya dalam arti yang lebih teoritis macam itu. Tapi, saya akan membedah pertanyaan itu gitu. Jadi, sebetulnya pertanyaan itu, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Atau bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih berat sehingga dia tidak sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu sebetulnya pertanyaan itu salah gitu. Bukan salah sih, kayak keliru gitu. Jadi, dalam ilmu logika, ada memang kategori-kategori tertentu untuk buat pertanyaan gitu. Itu pertanyaan yang sebetulnya punya falasi gitu. Atau kekeliruan. Jadi, namanya bisa juga berupa kompleks question falasi gitu. Tapi, sebetulnya saya gambarnya seperti ini. Jadi, untuk menganalisa pertanyaan ini salah atau tidak. Jadi, pertanyaan itu punya dua premis. Premis pertama, jika Tuhan Maha Besar, jika Tuhan Maha Pecipta, bisakah Tuhan? Jadi, dia bangun satu premis. Jika Tuhan Maha Besar atau Maha Besar dan Maha Pecipta, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu? Jadi, dua premis kedua, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar darinya? Jadi, sebetulnya dua premis itu yang dia gunakan. Nah, jadi sebelum melihat apakah pertanyaan itu tidak relevan atau semacam terdapat falasi, saya jelaskan dulu tiga kebenaran. Empat, empat kebenaran. Jadi, kebenaran itu sebetulnya empat kategori kebenaran. Ini kategori ya. Kategori pertama, kebenaran yang sifatnya empiris. Jadi, apakah di belakang saya ada buku? Ini jawabannya benar dan saya bisa merabah kebenaran itu. Kebenaran empiris adalah kebenaran yang bisa diverifikasi menggunakan indera, mata, mulut, hidung, dan sebagainya. Sentuhan. Itu namanya kebenaran empiris. Kebenaran yang bisa saya verifikasi dengan menggunakan material. Menggunakan alat deteksi atau alat verifikasi materialisme. Material. Saya bisa menyentuhnya, saya bisa membaunya, saya bisa dan sebagainya. Jadi, itu kebenaran material. Empiris. Kemudian yang kedua, ada namanya kebenaran logis. Kebenaran logis itu adalah kebenaran yang sebetulnya tidak bisa diverifikasi dengan logik, tapi dia tidak bisa diverifikasi dengan empiris, tapi bisa diverifikasi melalui logika, logis. Contohnya apa? Kalau saya bertanya, satu tambah satu itu berapa? Kalau saya bilang satu tambah satu sama dengan dua, itu adalah kebenaran logik. Di mana kebenaran itu tidak lagi butuh hal yang sifatnya material atau sifatnya empirik untuk membuktikannya. Saya bisa menganalisa di dalam pikiran saya bahwa itu benar. Kalau saya bilang, jika semua putih, tidak ada lagi putih. Jika semua putih, maka tidak ada lagi putih. Itu kebenaran logik bahwa kalau semua putih, perbedaan itu sudah tidak ada lagi. Maka untuk membedakan putih dengan yang lain tidak ada lagi. Sehingga semuanya putih. Dan pada saat semuanya putih, tidak ada lagi putih. Kebenaran semacam itu adalah kebenaran logik. Kebenaran ketiga adalah kebenaran etis. Kebenaran etis itu adalah kebenaran yang sebetulnya tidak bisa diverifikasi dengan logika, tidak bisa diverifikasi dengan empirik. Jadi kebenaran yang aneh, tapi dia benar-benar benar gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang yang benar tidak kalau saya tidak punya uang? Saya punya uang 5 ribu. Terus, ada orang pengemis dan saya memberinya 5 ribu gitu. Semua uang saya berikan. Itu kan tidak logik. Bagaimana mungkin saya memberikan sesuatu yang hanya itu yang saya punya. Tapi karena saya punya, itu namanya kebenaran etis. Di mana sebetulnya, unsur etis di dalam diri saya itu melampaui rasionalitas saya. Melampaui logika saya maksudnya. Melampaui logika saya. Melampaui kebenaran pihak saya gitu. Itu namanya kebenaran etis. Ada ibu-ibu yang harus merelakan hal yang sebesar itu. Hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Hanya untuk memenuhi rasa kasihannya gitu. Itu namanya kebenaran etis. Itu benar gitu. Nah, kebenaran keempat. Kebenaran keempat adalah kebenaran yang disebut dengan kebenaran metafisis. Kebenaran metafisis itu adalah kebenaran yang melampaui banyak kebenaran. Atau kebenaran yang sebelumnya berada di meta itu artinya di belakang. Fisik itu fisik. Jadi, dia melampaui hal yang bisa dilihat dan sebagainya gitu. Kebenaran itu lah. Nah, kebenaran metafisik itu adalah kebenaran yang sebetulnya tidak bisa beriferikasi menggunakan empiris, logika gitu. Dia kebenaran yang sifatnya metafisis itu seperti iblis, syetan, malaikat, hal-hal yang tidak sama sekali bisa di empiriskan. Rata-rata kebenaran semacam itu tidak dipercaya dalam ilmu sains gitu. Nah, jadi dari empat kebenaran itu, pertanyaan itu kita bisa melihat di mana kategori pertanyaan itu gitu. Jadi, pertanyaannya, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Nah, pertanyaan itu punya dua kategori yang dua premis yang sebetulnya berbeda. Sehingga dia kontradiksi untuk dijadikan satu. Jadi, pertama, Tuhan dan batu gitu. Itu dua kebenaran atau dua kategori yang sebetulnya sangat berbeda sekali. Pertama, kategori batu. Kategori batu itu, jadi kalau saya bilang bisa kalau Tuhan menciptakan batu yang besarnya, lebih besar dari besarnya Tuhan. Besarnya batu itu kebenaran empirik. Kebenaran yang bisa diukur dengan indrawi. Jadi, kalau misalnya, ini ada akua. Saya mau pernyanyaan ya. Misalnya, bisakah Tuhan menciptakan akua yang kuah lebih besar daripada Tuhan gitu? Nah, akua itu adalah atau batu itu adalah kebenaran empirik. Kebenaran yang bisa saya ukur berapa senti, berapa ini, dengan alat indraw saya gitu. Jadi, seperti itu. Ini kebenaran empirik. Sedangkan Tuhan sendiri adalah kebenaran metafisik. Kebenaran yang tidak bisa diukur seberapa besar dianya. Sehingga, dalam tanda kutip, dua premis ini sebetulnya tidak bisa dipertemukan. Baru fire atau logikanya baru cocok ketika saya bilang, mana lebih besar gelas ini daripada ini gitu. Jadi, saya membandingkan dua kebenaran atau dua kategori yang berbeda. Kategori kebenaran empirik dan kebenaran empirik yang lain. Berbeda halnya, kalau saya membandingkan seperti tadi. Bahwa, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya? Tuhan itu adalah kebenaran metafisis, sedangkan batu kebenaran empiris. Logikanya keliru gitu. Itu namanya complex question falsi gitu. Bisa juga, teman-teman. Jadi, kemungkinan besar gitu. Orang-orang yang sebenarnya yang bertanya seperti itu, dia mencoba untuk menyerang gitu. Banyak hal sebetulnya. Seperti logika-logika lain yang sebetulnya sengaja dikonstruksi supaya kita terjebak dalam pertanyaan itu. Dan, sebenarnya premisnya salah gitu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman harus paham dulu mana premis pertama dan premis kedua. Premis pertama harus disepakati bahwa batu itu kebenaran empiris dan Tuhan itu sebenarnya kebenaran metafisis. Sehingga, jika dipertemukan, kategori-kategori itu sebetulnya tidak cocok. Oke, jadi teman-teman. Kalau ada yang bertanya seperti itu, pastikan bahwa pertanyaan itu keliru dan... Premis yang digunakan kurang cocok dengan kategori-kategori kebenaran itu. Jadi, seperti itu gitu. Jadi, di video selanjutnya saya akan bahas satu pertanyaan lagi. Tapi, kemungkinan jika ada kesempatan saya akan bahas soal logika. Berapa sih kesalahan-kesalahan yang biasa digunakan oleh orang-orang. Jadi, teman-teman tetap stay di kanal Youtube saya. Saya membahas banyak hal, beberapa hal sebetulnya. Teman-teman bisa cek di playlist kanal Youtube ini. Teman-teman bisa lihat di situ poin-poin apa saja yang sebetulnya saya bahas. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan, jika ada pertanyaan silahkan di... Atau request pertanyaan silahkan di komentari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.